Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast di mana podcast saya jangan ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin membicarakan atau mungkin membahas tentang game gitu ya jadi kalian jangan terbawa hype gitu ya intinya jangan terbawa hype oleh orang lain misalnya kalau kalian join group mungkin join group playstation atau mungkin group xbox gitu ya lebih khususnya ini di video podcast ini khususnya konsol gitu ya karena kalau pc gitu oh kalian misalnya hype gitu kan ya 2 hari juga udah keluar gitu kan bajakannya kalau untuk ps atau mungkin untuk xbox mungkin belum keluar gitu ya dan mungkin kalau ya pengguna pc juga masih bisa mendengarkan podcast kali ini mungkin ya dan intinya sih kalian kalau gak mau nyesel gitu ya kalian jangan terbawa hype gitu ya intinya itu aja sih untuk video podcast kali ini karena jujur kayak begini ya misalnya ada yang bilang oh kingdom hearts gitu kan kingdom hearts itu katanya game yang dibuatnya lama gitu kan jadi penantian yang lama gitu ya kalau keluar itu harus pasti auto buy gitu kalau bisa pre-order kalau bisa beli yang collector edition gitu kalau menurut saya sih jangan karena ya kalau misalnya kayak gitu ya nanti bakal memanjakan developer gitu mungkin memanjakan publisher gitu ya apalagi kalau kayak misalnya ya mohon maaf gitu ya kayak Square Enix gitu ini Square Enix ya final pantasi 7 nih begitu mau keluar nanti milking gitu jadi episode 1 gitu kan keluar episode 2, episode 3, episode 4, episode 5 gitu dengan harga 60 dolar per episode nya kan itu menurut saya sih itu milking banget gitu dan kalau kalian tau juga sih final pantasi 15 saya juga gak tau kenapa kok banyak gamer tuh yang protesnya tuh pada ke EA gitu padahal Square Enix dengan final pantasi 15 tuh sama aja gitu menurut saya gitu saya juga gak tau gitu kenapa kok gak ada gitu kok yang protes gitu atau mungkin yang ngomongin aja udah jarang banget gitu kan kalau EA aja yang langsung walaupun saya bukan ngebelain EA saya sebenarnya geloh gitu ya ke EA karena beda gitu beda jamannya dari jaman PS2 gitu ya dari Need for Fit Most Wanted dengan The Sims gitu kan dengan Dead Space gitu kan wah itu Mirror Edge gitu itu banyak banget gitu kan game EA yang bagus menurut saya gitu ya single player eh sekarang malam Minecraft Transaction gitu kan ngeselin gitu jadi ya kalau saya sih Minecraft Transaction gak masalah sih walaupun saya gak main Star Wars Battlefront juga sih ya tapi setidaknya franchise-franchise yang lama gitu ya yang tua-tua gitu kayak Dead Space ya hidupin lagi lah karena saya masih suka game yang single player gitu daripada multiplayer ya walaupun itu tergantung EA nya juga sih ya tapi ini balik lagi ya ke game yang hype gitu ya jadi sedikit cerita aja gitu ya jadi waktu itu saya saat bulan September 2018 kalau gak salah itu saya beli Red Dead Redemption 2 kan karena katanya oh ini bakal jadi game yang realistis bakal jadi game yang bagus bakal jadi game yang segalanya gitu ya di tahun 2018 katanya ya biji kudanya bisa begini-begini saljunya bagus banget gitu kan saya akhirnya tertarik gitu kan karena terbawa hype juga jujur gitu ya jadi saya cari di Bandung itu di BEC gitu ya sampai susah banget gitu nyari Red Dead Redemption 2 gitu dan saya dapet harganya 1 juta gitu kan gila gitu untuk standar edition gitu kan itu harganya 1 juta sih ya walaupun yaudahlah gitu keluarin aja gitu kan karena saya mau nyoba game yang worth it gitu kan untuk harga segitu begitu saya main game-nya cuma temak-temakan doang gitu ya walaupun ceritanya ya banyak yang bilang bagus walaupun ya kalau udah tamat yaudah gitu lu udah tamat lu dapet apa gitu beda sama The Witcher gitu ya walaupun gak bisa dibandingin secara tema gitu ya tapi kalau kalian bandingin secara genre gamenya itu secara open world ya lebih lengkap The Witcher ya mohon maaf nih fans Red Dead Redemption fanboy Rockstar gitu ya mohon maaf gitu kalau saya sih oh dibilang oh kan lu berarti lu fanboy The Witcher gitu kagak kalau saya fanboynya The Witcher ya gitu atau mungkin fanboynya CD Projekt ya saya kalau fanboynya udah pasti main dari The Witcher 1 walaupun ya dari The Witcher 1 pun gak dibilang fanboy dan ini hanya istilahnya hanya first impression saya aja saya main pertama kali main The Witcher 3 gitu ya walaupun sebenernya saya main di 2019 gitu ya saat udah lebaran ya kalau gak salah dan itu gamenya keluarnya udah lama banget dan jujur menurut saya lebih worth it The Witcher untuk harga 200 ribu ya saya beli dibanding Ketet Redemption gitu walaupun ya gak bisa dibandingin juga tapi coba deh kalau misalnya kalian oh aku gak suka The Witcher gitu kan karena terlalu jadul dan sebagainya coba main aja coba karena itu jujur gitu ya saya udah main gitu ya game dari tahun berapa tuh saya udah banyak juga game yang udah saya tamatin dan itu gak ada game yang selengkap The Witcher bener ini mohon maaf aja gitu ya ini Assassin's Creed Origin audisi jauh gitu ya sama The Witcher udah gak bisa dibandingin walaupun kalau dilihat oh ini kok audisi tuh sama ya kayak The Witcher jauh kalau misalnya lo mau tau gitu ya dari misinya dari sebagainya The Witcher istilahnya kenapa kok bisa game of the year gitu karena ya side questnya juga gak repetitip gitu kan itu monsternya tuh setiap monsternya tuh ada oilnya tuh beda-beda gitu ya kalau kalian mau dapet damage tambahan kalau kalian mau asal tebas ya silahkan gitu dan ada bom ada sebagainya pokoknya lengkap banget gitu untuk open worldnya gitu dan kalau udah tamat pun itu masih ada DLC expansion pack yang istilahnya kalau menurut saya sih bisa disamain kayak main storynya gitu jadi kayak setengahnya dari main storynya itu gameplaynya tuh bisa masuk di DLCnya itu satu DLC apalagi ini ada dua gitu expansion packnya ada yang The Hearts of Stone ada yang Blood and Wine gitu itu menurut saya worth it banget gitu dua itu kan dan itu game jadul gitu game yang 2015 bisa dibilang jadul juga sih walaupun ya gamenya bagus juga sih ya gak dibilang jadul juga tapi jangan kebawah hype intinya karena kalau kebawah hype gitu ya lu nyesel gitu kan ada juga yang bilang oh Kingdom Hearts mengecewakan gitu kan walaupun dari segi gameplaynya bagus katanya sih walaupun saya belum main juga karena saya gak pernah dengerin juga sih ya kata review atau mungkin kata-kata ya katanya misalnya atau mungkin rating reviewer reviewer saya gak pernah dengerin gitu karena kalau saya suka sih ya suka aja gitu kalau bagus ya bagus aja dan ada yang bilang until down itu jelek katanya katanya skornya itu kecil ya kalau gak salah until down itu katanya oh repetitive ceritanya jelek menurut saya itu game horror paling bagus menurut saya ya yang telah saya mainin walaupun RE7 juga bagus sih cuman entah kenapa saya lebih suka until down mungkin karena until down itu istilahnya kalau kalian dikejar sama hantunya sebenernya bukan hantu ya itu kayak monsternya gitu itu si karakternya itu gerak sendiri dan kalian cukup pencet-pencetan doang dan itu yang saya suka daripada kalau kalian misalnya contohnya kayak RE7 nih dikejar sama si Jack gitu ya sama si babehnya gitu ya bau-bau sekop gitu ya bau-bau pacul gitu itu kalau kalian misalnya kalian panik gitu kan itu kalian harus lari sendiri gitu dan itu jujur jadi apa hard pumping banget gitu dan kalau until down kan ah santai aja gitu kan karena karakternya gerak sendiri kita cuman pencet-pencetan doang gitu dan itu yang saya sukanya sih dari secara gameplaynya ya mungkin kalau game ya kayak game horror gitu memang harus kayak RE7 gitu ya gak harus kayak until down tapi dari segi cerita dan ya secara gambar juga bagus sih itu kalau gak salah game 2013 ya kalau gak salah PS4 generasi pertama gak tau game tahun 2012 gitu ya jadi gak tau juga sih ya dan intinya sih jangan kebawa hype gitu ya dan mungkin nanti banyak juga gitu ya yang bilang apa oh auto buy gitu kan final 807 cyberpunk 2077 walaupun saya percaya sih sama CD Projekt gitu ya karena itu adalah developer yang pikirannya tuh sehat gitu setidaknya yang paling sehat saat ini gitu ya saat video-video di rekam gitu karena lu liat aja gitu The Witcher ya saya bukan fanboy tapi bukan apapun tapi The Witcher adalah The Witcher 3 nih ya adalah game The Witcher pertama yang saya ambilin walaupun The Witcher 2 main cuman saya gak ngerti jadi saya hapus aja gitu dan karena gak kuat juga dulu laptopnya jadi saya main The Witcher 3 itu bagus banget gamenya dari secara side quest gak repetitive gitu ya dari ya istilahnya setiap karakter tuh punya ceritanya masing-masing gitu dan pendekatannya tuh istilahnya pelan-pelan gitu loh bagus banget itu The Witcher dan eksplorasinya pun bagus dan dunianya gak kosong kalau kalian lihat gitu ya dunianya gitu banyak side quest banyak ya binatang-binatang kalau mungkin maaf nih ya saya bandingin sama Red Dead Redemption gitu ya yang game yang diagung-agungkan yang di dewa-dewakan gitu ya itu Red Dead Redemption coba lihat kalau kalian misalnya Pearson ya namanya untuk si yang tukang masaknya bilang oh Red Dead Redemption itu game paling realistis sedunia akhirat gitu ya itu menurut saya gak juga sih kalau kalian main The Witcher 3 gitu ya itu kalian masuk ke pedesaan gitu ya nih hujan gitu ya itu si merchant gitu ya mungkin si orang yang ngejual gitu ya merchant namanya apa atau apapun itulah ya pokoknya orang yang ngejual-jual itu itu gak ada gitu jadi masuk ke rumah gitu dan kalau misalnya malam gitu ya misalnya jam ya jam 9 ke atas gitu ya jam 9 PM ke atas itu si merchantnya tuh tidur gitu coba kalian lihat apakah si Pearsonnya tidur kalau menurut saya sih enggak ya kalau gak salah sih ingat saya enggak dan kalau hujan gitu ya di The Witcher 3 itu ada yang bersin gitu ada yang bersin ada yang batuk-batuk dan sebagainya dan kalau kalian lihat aktivitasnya aktivitasnya pun itu kayak hidup banget gitu di setiap kota di setiap desanya kalau kalian ambil alih misalnya area gitu ya yang yang apa ya yang istilahnya sama monster gitu ya kayak area liberated itu itu beda banget gitu beda-beda gitu walaupun gak bisa dibandingin juga sih sama Rated Redemption tapi ya gimana lagi ya secara open world dan secara lengkapnya mungkin masih bisa dibandingin ya menurut saya walaupun secara gameplay gak bisa gitu dan secara tema gak bisa udah jauh banget gitu kan dan ya intinya sih jangan kebawa hype kalau kalian suka terhadap gamenya ya silahkan gitu silahkan beli aja kalian gak harus mikirin kata reviewer kata misalnya kayak Days Gone aja contohnya banyak yang bilang oh gamenya jelek rapetidip dan sebagainya IGN ngasih skor 6 kalau gak salah banyak juga tuh di grup PS4 ya yang saya masuk itu kasih geratingnya 8, 9 gitu katanya bagus juga walaupun saya belum main ya kalau saya sih nanti aja gitu ya mainnya jadi kalau saya mah mungkin sedikit ya sedikit aja deh kalau saya tuh main gamenya yang harga gamenya tuh udah turun gitu jadi kalau misalnya kalian beli Day 1 gitu kan Day 1 apalagi kalau misalnya gamenya yang hype-nya tinggi contohnya kayak Rated Redemption waktu itu 900 ribu saya beli atau mungkin hampir sejuta lah ya saya beli hampir sejuta dan kalau sekarang saya beli itu harganya cuman 400 ribu kayaknya belum lagi kalau yang second kalau 400 ribu itu adalah yang baru dan mungkin yang secondnya 250 ribu mungkin ya mungkin ya dan kalau menurut saya sih ya jangan beli yang Day 1 kalau kalian mau lebih hemat gitu ya tapi kalau misalnya oh kan uang aku banyak gitu orang tua aku uangnya banyak kayak mungkin kalau kalian udah ngerasain cari duit sendiri gitu ya dan budget terbatas gitu ya bayar listrik sendiri mungkin bakal kerasa gitu cari duit itu susah dan mungkin kalian juga gak akan mikir lagi gitu tentang beli game mungkin ya tentang makan aja udah susah gitu ya walaupun saya sih kayaknya sekarang bakal kayak gitu gitu ya ya saya sekarang kalau beli game pakai duit sendiri gitu kan beli PS pakai duit sendiri karena ya minta ke orang tua pun ya gak akan saya gak mau gak mau minta ke orang tua gitu ya dan kalau kalian beli misalnya gamenya yang second atau mungkin yang istilahnya yang gak Day 1 misalnya udah setahun gitu ya itu harganya bisa jadi lebih murah apalagi kalau lebih murahnya ini mungkin bisa masuk ke PS Store mungkin ya dan kecuali kalau kalian mau beli Day 1 game-gamenya ini yang atau mungkin developernya yang sudah terpercaya gitu ya tapi mohon maaf Square Enix nih ya saya Shadow of the Tomb Raider saya kecewa Just Cause 4 walaupun belum main kayaknya kecewa juga katanya banyak yang bilang lebih bagus Just Cause 3 gitu ya jadi ya saya Square Enix setelah itu saya udah gak percaya lagi gitu ya walaupun ya beda beda ini walaupun beda studio gitu ya tapi tetap satu publisher gitu dan saya juga gak tau untuk Avenger ya dari Square Enix juga gak tau dan saya kayaknya untuk Square Enix saya udah mulai gak percaya lagi dari sebenarnya dari Final Fantasy 15 gitu ya dari milkingnya tuh udah gila-gilaan gitu kan udah sama unfinished game gitu kan udah sama satu kue dipotong-potong terus ada bagian yang hilang gitu kan yang gak dijual gitu jadi ya gak jelas gitu gamenya mending ya The Witcher lah mending The Witcher untuk game open world dan sebagainya untuk hack and slash dan sebagainya untuk semuanya mending The Witcher kalau misalnya kalian belum main coba main The Witcher ya coba aja bukan fanboy atau apa tapi saya memang suka gitu memang suka gamenya karena jujur itu game yang belum pernah saya mainin belum pernah ada yang kayak gitu ya untuk game yang saya mainin walaupun itu game 2015 dan untuk CD Projekt mungkin gak tau juga sih saya bakal beli day 1 atau enggak tapi katanya Cyberpunk 2077 itu bakal ada expansion pack dan mungkin kalau Cyberpunk 2077 bakal jadi goti gitu ya kayaknya bakal jadi goti sih ya itu Cyberpunk mungkin saya rasa sih ya nanti bakal ada goti edition mungkin yang mana ada expansion packnya atau mungkin ya bakal ada di PS Store dengan harga yang lebih murah mungkin nanti saya juga akan beli jadi saya gak akan beli day 1 kayaknya sih ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video podcastnya udah lumayan panjang juga sih untuk video podcast kali ini dan ya jadi cukup segitu doang jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa nama saya Kedudutuk Kompi Kasiat dan thanks for coaching bye bye selamat menikmati selamat menikmati